Intro Waktu berlalu menit demi menit Dan secara nyata di lantai pertama menara kematian Long Hao Chen masih duduk bersilah memulihkan energi spiritualnya Dengan menarik napas dalam-dalam Tubuhnya mulai melayang secara alami Long Hao Chen memancarkan kejutan yang sangat menyenangkan Tetapi setelah itu merasakan keengganan Dia memang tidak ingin menerima bantuan dari menara ini Karena dia tidak ingin berhutang apapun Dia telah membuat keputusan untuk tidak melanjutkan ujian lantai ketiga dalam menara ini Tetapi dia tidak dapat menyangkal Bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan besar itu dari menara kematian ini Setelah mencapai langkah ke delapan Long Hao Chen memiliki total 5 rongga spiritual Dan kecepatan peningkatan energi spiritualnya Sebenarnya menjadi lebih lambat daripada sebelumnya Karena dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi Total energi spiritual Long Hao Chen saat ini sudah mendekati 37.000 unit Yang merupakan lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya Berdiri, Long Hao Chen terdiam sesaat Setelah menangkan dirinya, dia segera berteleportasi kembali Dia tidak ingin membiarkan dirinya merasakan keterikatan pada tempat ini Setiap kali dia mengingat peristiwa di masa lalu Ketika Eluk Sang Becana Tidur mengandalkan menara ini Untuk membantai sejumlah besar manusia Dia merasakan kesedihan yang luar biasa muncul di dalam dirinya Dengan kilatan cahaya, Long Hao Chen muncul kembali di langit malam Itu sudah menjadi sangat sunyi Untung saja tidak ada iblis yang melihat saat dia kembali ke dalam dunia nyata Dan tentu saja Long Hao Chen kembali tepat di tempat saat dia menghilang Jika iblis mengetahui akan hal ini Pasti akan mudah bagi mereka untuk melawannya di masa depan Saat ini Long Hao Chen mendarat di tanah Setelah memperhatikan kesekelilingnya Dia segera melompat ke depan Bergegas menuju benteng penahanaga Dan setelah beberapa saat Ketika Long Hao Chen tiba dalam benteng penahanaga Gelombang seruan dan ekspresi hormat telah menunggunya di dalam gerbang Sebagian besar kesatria melihat Long Hao Chen dengan mata penuh gairah Dengan rasa penuh hormat terhadap kesatria emas di depannya Ini merupakan penghargaan mereka untuk komandan kesatria yang baru diangkat Di mata mereka komandan kesatria yang kuat ini Telah mengalahkan dewa iblis terkuat di pihak lain Meskipun belum menjadi kesatria ilahi Pada saat yang sama Ini juga memberi mereka semangat yang lebih besar dengan perang suci ini Dan ketika Long Tianjing melihat Long Hao Chen berdiri di depannya Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan Dia bisa merasakan bahwa Long Hao Chen benar-benar baik-baik saja Apa yang telah dia pikirkan Long Hao Chen seharusnya melarikan diri ke dalam dimensi lain Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh kesatria ilahi dalam keadaan yang tenang Long Hao Chen belum mencapai tahap ini Jadi sebenarnya apa yang telah dia lakukan Kakek aku kembali Ucap Long Hao Chen dengan hormat kepada Long Tianjing Di depan Long Tianjing memiliki senyum pahit di wajahnya Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan Tetapi menara apa yang muncul pada saat itu Setelah sesaat termenung Long Hao Chen lalu menjawab Kakek aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu Tetapi itu rahasia yang tidak bisa aku ceritakan Saat ini aku hanya bisa mengatakan Benda itu dapat membatasi Dewa Iblis kematian Saminaga Dan tidak akan terpengaruh dengan orang lain Selain itu aku tidak bisa mengendalikannya Itu muncul begitu saja Dan itu juga merupakan jalan untukku melarikan diri Setelah kalimat ini selesai diucapkan Yang mengejutkan Long Hao Chen Long Tianjing tidak terus bertanya tentang hal itu Penampilannya menjadi lebih lembut saat dia kembali bertanya Hao Chen bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Long Hao Chen kemudian menggelengkan kepalanya Sekarang aku baik-baik saja Kakek para Iblis mungkin akan melancarkan serangan pembalasan Aku sudah membuat persiapanku untuk berperang Dan aku akan menunggu perintahmu Melihatnya Long Tianjing terdiam Kemudian berkata Seharusnya para Iblis tidak akan datang untuk menyerang Kali ini kamu telah memberikan kerusakan yang sangat serius Mengingat bahwa kamu memiliki dua alat ilahi Bagaimana mungkin Iblis tidak akan memperhatikanmu Jadi bagaimana mungkin aku akan mengirimu ke dalam mendan perang? Meskipun nada Long Tianjing sedikit menegur Long Hao Chen merasa penuh kehangatan Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran dalam suara kakeknya Kakek kalau begitu aku akan menjaga penteng Tetapi semua kejadian itu benar-benar bukan salahku Sebuah emas tidak bisa dicegah untuk bersinar Dan kamu juga seharusnya ingin melihat cucumu mendominasi dalam mendan perang Pada saat itu Long Hao Chen menunjukkan senyum di wajahnya tanpa malu-malu Di depan Long Tianjing juga mengungkapkan senyum sebagai tangkapan Setelah masa kekhawatiran ini Dia mengenali poin-poin hebat dari cucunya Pada usia di bawah 20 tahun Dia telah mencapai langkah ke delapan dan memiliki dua alat ilahi di tangannya Meskipun dia belum dapat menggunakan sepenuhnya dalam jangka waktu yang singkat Sepertinya dia akan mampu melawan Dewa Iblis Selain itu dia pasti akan menjadi pahlawan Dan juga pemimpin hebat yang akan membuat halaman baru tentang sejarah manusia Dengan mengambil napas dalam-dalam Long Tianjing kemudian menjawab Kali ini kami telah membuat para iblis ini ketakutan Dan untuk alasan ini Aku tidak berencana membiarkanmu terus muncul di medan perang Setelah kalimat ini terdengar Long Hao Chen sangat terkejut Kakek, jika kamu tidak membiarkanku muncul di medan perang Bagaimana aku bisa mengumpulkan 10 juta poin kontribusi Selain itu, aku juga harus membentuk pasukanku kembali Long Tianjing berdiri dan perlahan berjalan ke depan Long Hao Chen Dengan ekspresi marah di wajahnya Hao Chen, jangan khawatir Pemikiranku tidak sama dengan Kakeyang Kamu adalah satu-satunya cucuku Jika kamu tetap berada di bawah sayapku Kapan kamu akan menjadi pemimpin manusia yang akan memusnahkan iblis Sekarang kamu harus menahan diri Aku percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjaga diri sendiri Jadi, Kakemu tidak akan menghentikanmu pergi ke dalam medan perang Dengan kontribusimu dua hari ini Aku bisa memberimu hadiah 500 ribu poin kontribusi Mendengarnya, Long Hao Chen kembali terkejut Dia menatap Long Tianjing dengan penuh kehangatan Di depan, Long Tianjing kembali melanjutkan Kamu telah melakukannya dengan sangat baik Tetapi kamu benar-benar tidak bisa tetap di sini Cahayamu harus bersinar pada semua tempat yang membutuhkannya Jadi sekarang, aku akan memberimu sebuah misi Dan setelah menyelesaikannya Kamu dapat dianggap telah mengumpulkan 10 juta poin kontribusi Tentunya, pasukanmu dapat terbentuk kembali Mendengar semua itu, Long Hao Chen hampir melompat ke girangan Kakek, cepat berikan misi apa yang harus aku lakukan Tidak peduli apapun itu, aku pasti akan menyelesaikannya Di depannya, Long Tianjing kemudian menjawab Misi ini tidaklah sulit Kamu harus bergabung dengan pertahanan dari setiap benteng lima kuil lainnya Selain itu, kamu harus berkontribusi dengan pencapaian yang besar Apakah kamu mengerti? Kebahagiaan selalu datang dengan tiba-tiba Untuk sesaat, Long Hao Chen tidak dapat menunjukkan reaksi apapun Bergabung dengan lima kuil lainnya Untuk ikut dalam pertempuran dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya Tanpa diragukan lagi, ini merupakan misi yang jauh lebih sederhana Daripada harus mengumpulkan 10 juta poin kontribusi Untuk sesaat, Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata karena sangat gembira Melihat itu, Long Tianjing tersenyum Apakah dengan pergi ke benteng esursis untuk melihat pacarmu telah membuatmu sangat bahagia? Komentar dari Long Tianjing telah mengangkat suasana hati Long Hao Chen sejenak Dia tidak mencoba menyembunyikan perasaannya saat ini dan mengangguk dengan kuat sebagai tanggapan Kemudian, Long Tianjing kembali berkata Kalian benar-benar mengalami masa yang sulit Jika bukan karena iblis, kakemu pasti akan mendukung pernikahanmu Ingat, lakukan dia dengan baik Di depan, Long Hao Chen mengangguk berulang kali Kemudian, dia berkata Kakek, bisakah aku pergi sekarang? Tetapi, Long Tianjing dengan sedih menjawab Tidak, jangan pergi sekarang Tidakkah kamu ingin menemani kakemu sedikit lebih lama? Setelah itu, kamu bisa pergi besok hari Pada jawaban ini, perasaan bergelombang Long Hao Chen menjadi tenang secara bertahap Perlahan mendekatinya memberikan pelukan yang sangat erat pada Long Tianjing Saat ini, Long Tianjing memiliki senyum di wajahnya Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan senyuman yang tulus Dia akhirnya menyadari Sekarang dia benar-benar memiliki seorang cucu sendiri Tepat seperti yang diharapkan Long Tianjing Setelah matahari terbit, para iblis tidak melancarkan serangan Suatu hari kemudian, saat matahari terbenam Long Hao Chen dan Han Yu keluar dari kuil kesatria Mereka sangat bersemangat Karena mereka akhirnya bisa bersatu kembali dengan yang lain Semua orang sudah terpisah selama satu setengah tahun Dan kerinduannya untuk bersatu kembali dengan mereka Sudah melampaui segalanya sejauh ini Selain itu, yang pertama mereka tuju merupakan benteng esorsis Yang ditempati oleh kuil asasin tempat Cai Er berada Long Hao Chen jelas sangat menyadari bahwa dia mengalami kesulitan menenangkan dirinya sendiri Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya Cai Er, apakah kamu baik-baik saja? Sudah satu setengah tahun, apakah ingatanmu sudah pulih? Bisakah kamu sekarang mengingatku? Berpikir untuk hal ini, Long Hao Chen benar-benar ingin cepat sampai di tempat Cai Er Di tempat lain dalam benteng esorsis Sejak satu setengah tahun yang lalu Korban di antara prajurit kelas atas kuil asasin sudah mencapai sepertiga Di bawah kepemimpinan Seng Yu, hampir semua orang terluka Beberapa ahli dari generasi tua dari kuil asasin Bahkan juga dilemparkan ke medan perang satu demi satu Untuk melawan musuh sampai mati Hampir setiap kali mereka menahan serangan iblis Kuil asasin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar Tepat pada saat ini Kepala kuil asasin Seng Yu sedang berjaga-jaga di benteng kotai sorsis Sedangkan Cai Er berada di dekat benteng Dibandingkan dengan saat dia berpisah dengan Long Hao Chen Cai Er saat ini jauh lebih dingin Meskipun itu tidak sebanding dengan waktu sebelum kehilangan ingatannya Setidaknya pertempuran di depan matanya sekarang Tidak cukup untuk menanamkan perasaan teror dalam dirinya Saat ini Seng Ling Xin dan Seng Yu ada di sisi lain Wajah mereka terlihat sangat pucat Dengan perban tebal yang melingkari lengan kanan mereka Dalam benteng sorsis tidak memiliki seorang pendeta Jadi mereka hanya bisa mengandalkan dokter untuk merawat yang terluka Bisa dibayangkan betapa krisisnya situasi saat ini Kakek haruskah aku pergi Cai Er tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Seng Yu Sekarang para iblis sudah menyerang benteng Dan kedua belah pihak tenggelam dalam pertempuran jarak dekat yang putus asa Dari sini dapat dilihat Pertempuran dalam benteng sorsis saat ini berada pada masa yang kritis Jika tidak bagaimana mereka akan membiarkan musuh mendekati benteng Kekuatan iblis yang menyerang terdiri dari burung iblis Iblis Rigala dan juga iblis lainnya Dan meskipun jumlah pasukan iblis lebih sedikit Dibandingkan dengan pertempuran benteng penahan naga Mereka memiliki banyak mayat untuk dijadikan makanan Di antara mereka Iblis burung dan iblis elang berkepala ganda Membentuk kekuatan udara Sedangkan iblis Rigala memimpin untuk membentuk bagian di tanah Di sisi lain ada campuran pasukan asasin, warrior dan juga kesatria Dengan para kesatria dan warrior yang berdiri di depan Sedangkan para asasin mengerahkan seluruh kekuatan mereka Untuk membunuh dan melukai musuh Sama seperti dalam benteng penahan naga Para ahli langkah ke sembilan dari kedua sisi Tidak akan bergabung dalam pertempuran dengan gegabah Mereka menahan satu sama lain Tetapi dalam perang suci yang mematikan ini Sangat merugikan bagi benteng esorsis yang sudah hampir untu Saat ini, Seng Yu mengangguk pada Chai Er Baiklah, ingat perhatikan keselamatanmu Di depannya, Chai Er hanya mengangguk dan segera sosoknya berkedip Dengan cepat menuju medan pertempuran Sebuah cahaya hitam melintas di langit Chai Er berpakaian hitam memiliki rambut ungu berkibar Dengan sabit dewa kematian yang ada di tangannya Kemudian melepaskan cahaya dengan bentuk pedang Melesat ke arah pasukan iblis Di sisi lain, beberapa iblis yang sedang memanjat di ning benteng Seketika mereka terjatuh dan hancur berkeping-keping Saat melakukan kontak dengan pedang hitam tersebut Setelah terbangun menjadi dewa yang dipilih Keuntungan terbesarnya merupakan transformasi dari belati samsara Menjadi sabit dewa kematian Saat ini, Chai Er menatap semua yang ada di sekitarnya saat dia muncul Niat membunuh yang terwujud di luar tubuhnya Menyebabkan sisi iblis dan sekutu mundur tanpa sadar Chai Er tanpa ekspresi Kecantikannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas Dengan bergerak seperti hantu hitam Kemanapun dia lewat, sabit dewa kematian Menyapu segala sesuatu yang ada di hadapannya Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang mati di tangannya Sabit dewa kematian tersapu secara horizontal Tampak sama seperti cahaya kemasan gelap Tubuh Chai Er akhirnya berhenti Matanya difokuskan pada iblis yang kuat Yang mengeluarkan kilau kemasan Itu merupakan burung iblis yang berada di langkah ketujuh Mengarahkan tombak tajamnya pada Chai Er Dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya Dengan mengepakan sayap di punggungnya Dia melayang di dekat benteng esorsis Melihat itu, rasa dingin melintas di mata Chai Er Dan pada saat berikutnya, dia menghilang Niat membunuh yang menakutkan menyebabkan sekeliling menjadi gelap Sedangkan iblis burung itu segera melepaskan tombak ke arahnya Dengan suara tabrakan yang keras Sabit dan tombak bertabrakan Meskipun tombak itu tampak cukup kuat Itu masih tidak bisa menghentikan sabit dewa kematian Saat itulah, sosok Chai Er muncul kembali Menebas sabit di tangannya Membuat iblis burung terbelas ketika Segera setelah dia memenggal kepala iblis burung ini Chai Er tiba-tiba merasakan bahaya Setidaknya saat ini ratusan cahaya tiba-tiba datang dari arah kem iblis Itu menembak langsung ke arah Chai Er Pancaran cahaya ini menutupi jangkauan yang sangat luas Bahkan dengan kecepatan Chai Er Dia tidak bisa menghindari tepat pada waktunya Tidak hanya itu saja Dari luar dari pancaran cahaya ini Juga datang banyak bola api besar yang jatuh seperti semburan Dari sini dapat dilihat dengan jelas Iblis burung sebelumnya itu hanyalah umpan Setelah masuk ke dalam jebakan Setidaknya ada 200 iblis yang menyerang tepat setelah Chai Er muncul Di depan serangan elemen kegelapan ini Chai Er tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun Melepaskan aura hitam di sekitar tubuhnya Dengan sabit dewa kematian diangkat di atas kepalanya Dan tiba-tiba membuat gerakan menepis Benar Chai Er tidak menghindar Tetapi malah membuat gerakan sederhana Seseorang dapat dengan jelas melihat Bahwa pada saat sabit dewa kematian mencapai tanah Chai Er menghilang secara tiba-tiba Langit di atas tiba-tiba bergemuruh Dan sejumlah pancaran cahaya yang mendekat Langsung tersebar ke segala arah Dan pada saat yang sama Bayangan pedang yang sangat besar menembus ke langit Menangkis semua serangan yang datang padanya Itu merupakan kekuatan dari sabit dewa kematian Meskipun Chai Er hanya di langkah ketujuh Dia sudah dapat mengandalkannya Menyebarkan kekuatan yang mirip dengan domain Untuk mempengaruhi semua serangan musuh Kemudian Chai Er muncul kembali Dengan sepasang sayap di punggungnya Dia segera kembali ke dalam benteng esorsis Tetapi tepat pada saat ini Dia merasakan energi spiritualnya sedang ditekan Apa yang terjadi? Chai Er sangat terkejut Dan secara alami menuangkan energi spiritualnya Pada sabit dewa kematian Pada saat yang sama Titik hitam bisa dilihat mengarah pada dahinya Titik hitam itu sangat cepat Selain itu Chai Er sekarang berada dalam kondisi tertekan Dan tidak dapat sepenuhnya untuk melawan titik hitam ini Ini serangan mendadap Ini merupakan pemikiran pertama dari Chai Er Tetapi yang paling mengejutkan Dia sebenarnya tidak dapat menemukan keberadaan musuh yang sedang menyerang Kemudian suara dentang bergema Titik hitam ini menabrak dahi Chai Er dengan sangat keras Seolah-olah telah dipukul oleh sebuah palu raksasa Mulut serta hidung Chai Er mulai mengeluarkan darah Sekarang Chai Er masih tetap terpaku di sana Dengan perasaan tertekan yang sama Selanjutnya serangan kedua musuh sudah datang Chai Er benar-benar berada dalam kondisi yang kritis Dari serangan sebelumnya Dia telah menentukan musuh ini setidaknya berada di langkah ke sembilan Di tempat lain dalam benteng sorsis Seng Yu telah memperhatikan Chai Er selama ini Setelah melihat bagaimana dia tiba-tiba berhenti Dan menemukan titik hitam itu Seng Yu menyadari bahwa situasinya sangat tidak baik Tetapi ini terjadi terlalu cepat Bahkan dengan tingkat kultifasinya Dia tidak bisa menyelamatkan Chai Er dalam waktu yang singkat Saat ini suara kerusakan yang menusuk telinga terdengar Mengganggu para pejuang dari kedua sisi Sebuah lubang besar terbentuk di langit Itu memanjang hingga mencapai sisi Chai Er Melihat itu Seng Yu mengerti dengan sangat jelas Chai Er pasti tidak akan bisa menahan serangan musuh yang kedua ini Tetapi bahkan dengan kecepatan penuh Dia tidak akan tepat waktu untuk menahan serangan tersebut Tepat pada saat itu Melawan semua harapan Chai Er masih belum menyerah Warna hitam pekat melintas di mata Chai Er Lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang Kemudian sapi dewa kematian tiba-tiba meledak Dengan niat membunuh yang sangat kuat Lalu maju untuk melawan serangan musuh Dengan suara yang keras Tabrakan kembali terjadi Sabit dewa kematian bergetar dengan hebat Dengan tabrakan ini Chai Er secara paksa dipukul mundur Dan wajahnya menjadi sangat pucat Tekanan sebelumnya sudah menghilang Dengan niat membunuh yang dilepaskan dari tubuhnya Itu menyebabkan langit terlihat menjadi kehitaman Dan bayangan hitam yang sangat besar muncul dari belakangnya Itu merupakan teknik pertama dari tujuh teknik dewa kematian Saat aura kematian yang mengerikan meledak Langit di sekitarnya tiba-tiba meredak Dan mengungkapkan penampilan musuh yang menyerang sebelumnya Sosoknya tampak ilusi Tetapi setelah dia muncul Seluruh tubuhnya sepertinya mengeluarkan rasa misteri Musuh ini merupakan dewa iblis Aloser Sedangkan di sisi lain Sosok hitam juga terlihat Tampaknya sedang mencoba untuk melarikan diri Dari serangan sabit dewa kematian Jelas musuh tidak berani menghadapi serangan Chaire Bukan karena kekuatan Chaire yang menjadi ancaman baginya Tetapi kekuatan yang kuat dari sabit dewa kematian Yang tidak berani dia hadapi Semuanya cepat mundur Sosok hitam itu berteriak dengan keras Sebelum melangkah pergi dan menghilang di langit Dewa iblis Aloser juga mengikuti Segera melesat kembali menuju kem iblis Melihat itu Seng Yu tidak mengejar mereka Tetapi dia segera bergegas ke sisi Chaire Berdiri berjaga-jaga untuk melindunginya Tidak diragukan lagi Dua iblis baru saja datang untuk menyerang Chaire Tetapi serangan ini masih belum berhasil untuk membunuhnya Saat ini Chaire menarik nafas dalam-dalam Menahan serangan musuh dan menggunakan teknik dewa kematian Memberinya ketegangan yang luar biasa Meninggalkannya dalam keadaan terluka Pada saat Seng Yu bersiap untuk menjaga kondisi Chaire Dia tiba-tiba memiliki tatapan terkejut Itu karena dari kejauhan Cahaya kemasan terbang dalam daerah mereka Tetapi tujuannya bukanlah benteng Sorsis Melainkan mencegat jalan mundur dari dewa iblis Aloser Sosok kemasan ini terlalu cepat Dan kehadirannya yang suci Seolah-olah matahari sedang jatuh dari langit Hilatan yang bersinar menerangi seluruh area Itu mengujudkan para iblis dan para manusia Yang terus memperhatikan pada sosok kemasan tersebut Dan ketika mencapai jarak hampir 100 meter dari Aloser Itu mengeluarkan semburan cahaya jingga yang menyebar Seseorang bisa dengan jelas melihat Perisai jingga datang untuk menyerang ke arah Aloser